Yang pertama gempa bumi besar Magnitudo 7,5 melanda dekat Taiwan sesaat sebelum pukul 9 pagi waktu Indonesia pada Rabu hari ini dan memicu peringatan tsunami di pulau-pulau selatan Jepang, Taiwan dan juga Filipina. Gelombang tsunami setinggi 3 meter diperkirakan akan segera melanda pulau-pulau terpencil Jepang di dekat Taiwan termasuk Pulau Mia Kojima. Tulisan besar bertuliskan evakuasi disiarkan di stasiun televisi nasional NHK di mana kata seorang pembawa berita di NHK menyampaikan bahwa tsunami akan datang mohon segera dievakuasi, jangan berhenti dan jangan kembali. Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS menyebutkan bahwa gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 7,4 dengan pusat gempa 18 km selatan kota Hualin, Taiwan pada kedalaman 34,8 km. Masih seputar gempa disertai tsunami di Jepang dan juga Taiwan di mana gempa terjadi di tiga wilayah negeri Sakura tersebut. Para pejabat mengatakan tsunami setinggi 30 cm terjadi di pulau Yonaguni pukul 9 lewat 18 menit dan pulau Miyako pada pukul 10 lewat 50 menit waktu Jepang. Tsunami setinggi 20 cm juga mencapai pulau Ishigaki pada pukul 10 lewat 42 menit waktu Jepang. Meski demikian, sebelumnya badan peringatan tsunami Jepang telah memberikan peringatan saat gempa Taiwan terjadi. Warning diberikan khususnya di prefektur Okinawa di barat daya negara tersebut. Warga pun telah dihimbau, tetap waspada karena kemungkinan terjadinya gempa lebih besar. Namun saat berita ini diturunkan, peringatan tersebut sudah diturunkan. Juru bicara pemerintahan Jepang mengatakan sejauh ini belum ada laporan kerusakan di negara tersebut. Kepala Sekretaris Kabinet Hayashi Yoshimasa juga menegaskan hal tersebut, di mana dikutip dari NHK, Yoshimasa mengatakan bahwa pemerintah telah mendirikan markas darurat krisis dan nyawa masyarakat adalah yang utama ketika mengambil tindakan yang diperlukan. Informasi terpopuler yang selanjutnya masih soal gempa, di mana gempa yang terjadi di Taiwan pun berdampak parah kebangunan-bangunan tinggi di sejumlah wilayah. Beginilah situasi gedung-gedung dan juga bangunan yang hancur di sejumlah wilayah di Taiwan akibat terdampak gempa bumi Magnitudo 7,5 pada Rabu pagi. Selain bangunan tinggi, atap-atap rumah warga pun ambruk dan menimpa kendaraan milik warga. Nampak juga warga yang saling bantu untuk mengevakuasi diri dan keluar dari rumah. Menurut Pusat Seismologi Taipei, gempa ini merupakan yang terbesar dalam 25 tahun, di mana gempa ini juga memicu peringatan tsunami di berbagai negara. Bahkan gelombang tsunami sudah terjadi di tiga pulau terpencil Jepang akibat gempa ini, sejumlah layanan kereta, dan juga jaringan internet pun terputus. Informasi terpopuler yang terakhir, di mana gempa yang menimpa Taiwan dan juga Jepang, dampaknya terasa juga hingga ke Filipina. Kedua negara merilis dampak tsunami untuk warga yang tinggal di dekat pantai. BMKG Indonesia juga mengumumkan efek gempa Taiwan ke Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkapkan bahwa dampak gempa Taiwan yang juga mengguncang Jepang kepada Indonesia lewat akun media sosial X salah satu pejabat BMKG, di mana dikatakan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Rabu hari ini di akun Twitter atau X-nya, menyampaikan bahwa gempa Taiwan Magnitudo 7,4 berpotensi tsunami tetapi tidak akan berdampak signifikan hingga wilayah Indonesia. Kemudian Daryono juga menjelaskan bahwa gempa Taiwan menyebabkan gelombang tsunami yang terdeteksi di Jepang dan juga Filipina. Terima kasih telah menonton!